Polisi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang pria yang dibunuh istri dan juga selingkuhannya. Pelaku nekat menghabisi korban karena takut hubungan gelapnya terbongkar. Aparat Polsek Semendawai Suku Tiga Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan melakukan rekonstruksi pembunuhan seorang pria bernama Sopi'i. Yang dilakukan Darni istrinya sendiri. Aksi kerja ini dilakukan Darni bersama selingkuhannya yang bernama Haryono alias Yono. Dalam adegan, para tersangka menghabisi korbannya dengan sebuah kayu yang dihantamkan ke kepala pelaku. Melihat korbannya tergeletak tak berdaya, kedua pelaku kemudian membuang tubuh Sopi'i ke sungai. Para tersangka nekat menghabisi Sopi'i karena takut hubungan gelapnya terbongkar. Dalam rekonstruksi, ada 20 adegan yang diperagakan oleh para pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, keduanya akan dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan, T.D. Hendrawan, Ainews melaporkan.